Bencana banjir seolah menjadi agenda tahunan yang melanda kota Bandung. Buruknya sistem drainase dituding menjadi penyebab utama terjadinya banjir saat musim hujan. Masalah banjir di kota Bandung seolah tidak ada akhirnya. Terbukti saat hujan turun sejumlah ruas jalan seketika menyerupai sungai. Hal ini terjadi karena sistem drainase yang buruk. Beberapa titik di kota Bandung yang rawan terjadi banjir di antaranya Cicendo, Gede Bage, Pasteur, dan Pagarsi. Sejak dibangun tol air sepanjang 140 meter di bawah jalan Pagarsi, sungai Citepus dengan cepat mengalir. Namun, proyek yang menghabiskan biaya 11 miliar rupiah ini ternyata tidak mampu mengatasi banjir. Upaya ini faktanya hanya memindahkan banjir ke titik lain. Pemukiman warga di Gang Tresna RW7 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, yang sebelumnya jarang dilanda banjir, kini kerap terendam air. Acep Dusmara, warga RT2 misalnya mengaku banjir kali ini cukup parah dan merusak rumahnya. Ya iya, seperti banjir kemarin hampir segini, ini semeter lebih lah. Yang pertama 970, yang kemarin segini. Masuk aja saya tinggalin. Belum lagi yang lima tahun kebelakang kan ini nggak tuntas, jadi cuma diberonjong, dalamnya nggak dikirmir. Jadi kalau banjir lama, air naik ke atas. Lantai-lantai rumah saya kan ke atas sampai sekarang. Jadi kerja juga, kemarin saya hampir-hampir nggak kerja. Keganggu lagi, keganggu lagi. Warga menuding tol air di Jalan Pak Garsi sebagai penyebab utama banjir di kawasan ini. Sejak tujuh bulan terakhir, warga di gang Tersena Asih, RT2 RW7 Keluransi, Badak, kecamatan Astana Anyar ini, resah ataupun dibuat tidak nyaman. Pasalnya, ketika banjir terjadi di kawasan Pak Garsi, air masuk ke sungai Citepus di sebelah kiri saya ini, dan langsung masuk ke RT2 ini, ke rumah-rumah warga. Biasanya, banjir terparah hanya terjadi setiap lima tahun sekali. Namun, warga meyakini parahnya banjir yang terjadi sekarang hingga setinggi ini, karena adanya tol air atau basement air yang ada di kawasan Pak Garsi. Pemerintah kota Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum menyebut, perpindahan lokasi banjir ke tempat lain adalah hal wajar. Dinas PU mengaku, sedang menyiapkan langkah untuk mengatasi banjir. Pertama, sudah membuat kolam retensi wajar. Kalau kita bikin kolam retensi atau kolam basement air, airnya kita simpan di basement atau di kolam retensi, terjadi di daerah yang lain. Nah, itu wajar. Nah, ini bagaimana kita sekarang ke daerah yang berikutnya ini kita perbaiki juga, supaya air mengalir di kota Bandung ini tidak banyak merugikan masyarakat. Dosen Sumber Daya Air Institut Teknologi Bandung, Yadi Suryadi, mengatakan, dibutuhkan master plan sistem drainase yang mendetail untuk mengatasi banjir. Menurut dia, penanganan banjir yang dilakukan pemerintah kota Bandung masih tampak sporadis dan belum terstruktur. Bandung disebutnya bisa mencontoh Surabaya atau Palembang yang memiliki master plan ampuh untuk mengatasi banjir. Jadi kita mulai dari inventarisasi semua sistem drainase di kota Bandung, terus dibuat master plan, bertahap mana akan diselesaikan, mungkin mulai dari mengkapasitasi sungai-sungainya yang dianggap sebagai drainase primer, baru setelah itu bertahap ke arah hulu, supaya semua diselesaikan per subdas mungkin seperti itu. Yadi menambahkan, memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang mahal untuk mengatasi persoalan banjir di kota Bandung. Saya Yulhak, Bandung.